Intro Ibarat oase, kehadiran sekolah tinggi ilmu syariah stis Ummul Aiman Pidijaya merupakan sebuah terobosan pendidikan yang sangat selaras dengan kekhususan Aceh sebagai negeri yang menjalankan syariah Islam. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Nova Iryansyah dalam sambutannya pada wisuda perdana stis Ummul Aiman selesai 2 Maret 2021. Gubernur mengimbau seluruh sivitas akademika stis Ummul Aiman untuk terus melakukan inovasi dan terobosan dalam mencetak generasi-generasi islami berkualitas yang siap menghadapi tantangan global. Karena Aceh masih membutuhkan para intelektual yang tidak hanya mampu menguasai pendidikan dunia tetapi juga mampu bermuamalah dengan dunia keagamaan. Dalam sambutannya, Gubernur juga mengingatkan, selain menjadi sebuah kebanggaan, wisudawan perdana stis Ummul Aiman, para alumni memiliki tugas berat menjaga citra alma mater saat kembali ke masyarakat nanti. Selain itu, Gubernur juga berpesan agar para alumni terus mengembangkan dan menata diri agar menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi emosional maupun spiritual. Di akhir sambutannya, Gubernur mengumumkan bahwa pemerintah Aceh melalui Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia setiap tahunnya, memberangkatkan Putra Putri Aceh untuk belajar ke luar negeri. Oleh karena itu, Gubernur mengajak para alumni dayah maupun stis Ummul Aiman untuk turut mengajukan berkas pada program beasiswa tersebut. Kehadiran Gubernur disambut langsung oleh ulama karismatik Aceh, sekaligus pendiri Ummul Aiman Walid Nur Zahri atau Akrab di Sapa Walid Nur. Prosesi wisuda sebanyak 118 lulusan stis Ummul Aiman berlangsung dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Seluruh hadirin diwajibkan mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Penitia juga menyediakan hand sanitizer dan sejumlah tempat cuci tangan portable.